Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel, saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 415-416, atau episode 441-442, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Sin saat ini akan menunjukkan daerah terpencil di benua utama Yanji, yaitu pada sebuah istana kuno yang terbentang di tengah-tengah pegunungan es yang seperti tak ada ujungnya. Tidak ada yang tahu kapan itu dibangun, namun itu telah menjadi kaisar langit ungu dari wilayah Ras Iblis. Suasana hati kapten belum terlalu baik baru-baru ini. Aku baru saja mendengar dia memarahi wakil kapten sebelumnya. Kami sudah berada di benua utama Yanji selama hampir 10.000 tahun, namun aku belum pernah melihatnya begitu bermasalah. Benar, namun aku mendengar bahwa dia ini bermasalah karena kejeniusan manusia penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang. Sangat bermasalah kah? Aku tidak yakin. Aku baru saja mendengarnya. Dua tingkat abadi iblis di tubuh robot mereka sedang berdiskusi secara diam-diam. Mereka berdua adalah anggota tim langit ungu yang terkenal di benua utama Yanji. Tim langit ungu adalah salah satu tim yang terkenal, dan kaptennya adalah kaisar. Langit ungu adalah kaisar yang abadi dari Ras Iblis, yang memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Wakil kapten juga seorang kaisar tingkat rendah, dan hampir semua anggota lainnya adalah kaisar puncak. Yang terlemah ada di level resmi level tinggi. Tim seperti itu, tentu saja terkenal di benua utama. Meskipun sangat kuat, itu tidak bisa disebut tak terkalahkan. Sementara itu di dalam kedalaman istana, seorang wanita dengan kepala rubah yang sangat cantik mengenakan jubah hitam. Tubuh robotnya tidak terlalu berbeda dari tubuh aslinya, ekspresi dan tatapannya juga sangat memikat. Bajingan, plaus bajingan itu, dia benar-benar berani memprovokasi aku. Wanita kepala serigala sangat marah. Untung Eselon atas itu bijak, bisakah mereka menyalahkanku? Sudah setahun sejak aku mendapatkan misi dan tidak ada anggota di seluruh aliansi Iblis di benua Yanji yang pernah melihat manusia penguasa sektor. Jika mereka bahkan tidak dapat menemukannya, bagaimana aku akan membunuhnya? Bagaimana aku akan melakukannya? Plaus, dia berani memanggilku tidak berguna. Bisakah mereka menyalahkanku? Si idiot ini, dia pasti tertarik dengan poin kontribusi. Dengan membunuh seorang penguasa sektor manusia yang poin yang diberikan mirip dengan seorang kaisar, sulit untuk menyalahkannya. Sayang sekali kamu tidak akan mendapatkannya, idiot. Kaisar Langit Ungu dikutuk. Meskipun dia adalah seorang kaisar dengan teleportasi, biasanya tingkat resmi dan kaisar semua memiliki tubuh abadi. Dengan kemampuannya, paling banyak dia bisa membunuh seorang kaisar puncak. Seperti untuk para prajurit kaisar, tidak ada seorang kaisar tunggal di seluruh benua Yanji yang bisa memiliki jaminan 100% untuk membunuh satu kaisar. Seorang kaisar tingkat rendah sangat sulit untuk dibunuh. Seorang kaisar tingkat tinggi secara alami bahkan lebih sulit. Karenanya, untuk membunuh penguasa sektor dan masih mendapatkan poin seperti kaisar, ini tentu saja sangat menguntungkan. Poinnya yang mendekati 10 ribu tahun mungkin bahkan tidak mencapai sepersepuluh dari misi ini. Karena itu ketika dia mendapatkan misi, dia sangat bersemangat. Perlu diketahui bahwa meskipun mereka berada di benua utama Yanji, ras iblis hanya memiliki dua kaisar. Namun ada total 329 kaisar di aliansi iblis. Ras iblis memiliki banyak ras yang tunduk. Bersama dengan beberapa orang lain yang tidak patuh, tetapi mereka yang datang membentuk lokasi yang jauh. Untuk menjadi bagian dari ras iblis untuk mengambil bagian dalam perang wilayah luar, ditambahkan hingga 329 kaisar di benua utama di bawah aliansi iblis. Misi ini adalah salah satu yang semua orang perhatikan. Namun, Departemen Internal Iblis secara alami menyerahkan misi semacam itu kepada mereka sendiri. Karena kaisar langit ungu memiliki teleportasi, maka dia mendapatkan pekerjaan itu. Saat itu, itu membuat banyak orang lain iri, tetapi itu tidak berguna karena ini adalah perintah dari atas. Langit ungu sangat bahagia, dia tidak sabar untuk membunuh penguasa sektor manusia. Semua anggota dalam aliansi iblis di benua Yanji diberi perintah untuk segera melaporkan jika mereka menemukan penguasa sektor manusia dengan kekuatan yang mirip dengan pejabat. Saat mereka menentukan lokasi, kaisar langit ungu akan segera berteleportasi. Jarak satu atau dua tahun cahaya sangat mudah untuk diteleportasi. Bisa dikatakan, bahwa keseluruhan benua utama Yanji berada dalam jangkauan teleportasinya, dia bisa langsung mencapai lokasi manapun di dalam benua itu. Saat dia mendapat laporan, dia akan segera berteleportasi untuk membunuh manusia penguasa sektor dan mendapatkan sejumlah besar poin. Itu merupakan pekerjaan yang sederhana dan tak berguna. Departemen informasi benar-benar payah. Sudah setahun dan tidak ada laporan datang, tidak ada yang bahkan menemukan manusia penguasa sektor. Dia mengamuk di dalam, mampu melihat hadiah dan belum mendapatkannya sulit untuk ditelan. Eselon tingkat atas memberinya kesempatan untuk mendapatkan begitu banyak poin, namun belum ada satu laporan pun. Aku tidak percaya bahwa manusia penguasa sektor itu, akan tetap tersembunyi selamanya. Aliansi Iblis kita memakan seperempat benua utama. Karenanya, aku tidak percaya tidak ada yang akan bertemu kamu. Selama kamu mengungkapkan diri kamu, kamu akan mati. Mati, langit ungu menggertakkan giginya. Dia menunggu dalam antisipasi sementara tidak tahu kapan itu akan terjadi, sulit untuk dapat dipastikan sama sekali. Pada saat ini, Luo Feng bahkan tidak tahu bahwa ia telah menjadi target penting bagi ras Iblis. Seketika itu, sebuah kilatan perak yang mencolok memangkas melewati udara di atas lautan, ruang itu langsung terkoyak saat sebuah bima sakti menutupi langit. Ras lain yang pendeknya setengah meter tingginya, mati seketika terpotong menjadi dua. Dia masih santai sebelumnya, tetapi setelah direformasi, dia dipenuhi dengan rasa takut dan syok ketika dia menemukan dia kehilangan 18% dari tubuhnya yang abadi itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tingkat abadi yang abadi itu sangat terkejut. Beberapa tebasan perak lagi, yang tidak mati bahkan tidak bisa melarikan diri, hanya berhasil menghancurkan diri sendiri pada saat terakhir, kemudian pertempuran pun telah berakhir. Di tengah gelombang-gelombang, Luofeng melayang di angkasa, sepasang sayap hitam mengepak di belakangnya. Tubuh abadi pasti sulit dibunuh. Pertama kali aku datang ke benua utama Yanji, tubuh bumi telah melukai tingkat abadi Wei Yi, itu benar-benar beruntung. Kedua pejuang yang abadi itu mungkin masih sangat lemah dan baru. Namun sekarang, aku bertemu dengan para pejabat dasar yang lebih kuat, dan aku tidak bisa menyakiti mereka dengan mengandalkan pedangku sendiri. Luofeng menggelengkan kepalanya, menggunakan pedang aku tidak efektif terhadap mereka, aku harus bergantung pada sayap sawu. Sayap sawu sungguh kuat, meskipun tubuh bumi jauh lebih lemah dan hanya bisa memicu energi ruang angkasa yang menyedihkan, aku masih bisa membunuh kaisar tingkat rendah. Waktunya pergi, Luofeng mengumpulkan barang-barang dan duduk di kapalnya, meninggalkan jauh dari medan perang. Di dalam kapal, kemudian Luofeng duduk di ruang kontrol. Aturan lama yang sama diterapkan, ia mematikan kemampuan gangguan perangkat pertamanya dan menggunakan perangkat keduanya secara normal. Sayap sawu tentu berguna. Dengan itu, tubuh bumi yang hanya bisa membunuh seorang jenderal yang tidak pernah mati sebelumnya sekarang dapat membunuh seorang pejabat tingkat rendah. Dan binatang bertanduk emas, bisa membunuh pejabat puncak. Dan sayapnya juga membuat musuh tidak bisa merasakan level kekuatanku dengan akurat. Hehe, dia tertawa senang, ketika ia pertama kali datang ke benua utama, berselisih dengan iblis ketakutan emas dan Wei Yi yang tidak tahu apa-apa, Luofeng menyadari masalah di sana, seorang kaisar rendah dapat menjadi penguasa dengan hanya 10 atau lebih dari mereka. Namun di benua utama ini, aku mendengar ada lebih dari seribu kaisar. Ini adalah fakta, meskipun manusia hanya memiliki tiga kaisar di benua utama. Namun ada banyak ras tunduk di bawah kemanusiaan dan aliansinya. Bersama-sama, mereka memiliki beberapa ratus kaisar. Lagi pula, ini termasuk puluhan ribu ras kehidupan. Dengan satu kaisar untuk setiap 10 ras di benua utama, ini membuat jumlah kaisar sangat tinggi. Secara total, benua utama memiliki lebih dari seribu kaisar. Tentu saja, dibandingkan dengan sejumlah besar jenderal dan penguasa sektor, jumlah kaisar sangat menyedihkan. Ada banyak prajurit yang kuat di benua Yanji. Aku masih bisa main-main di pulau kodok, namun di benua utama, bertarung berulang kali dengan puncak resmi dengan kemungkinan bertemu kaisar rendah. Ini dapat mengakibatkan kelompok lain menargetkan aku, guru telah memperingatkan aku tentang ini sebelumnya, apa yang bisa aku lakukan. Luo Feng telah merenungkan saat itu. Dia dengan cepat menemukan sebuah ide. Sayap sawu. Sayap-sayap itu adalah harta sejati, dan ketika digunakan pada binatang bertanduk emas, itu benar-benar menyembunyikan tingkat energi binatang itu. Tekanan alami yang dilepaskannya, membuat musuh mengira itu adalah pejuang yang kuat. Satu teori adalah, sayap-sayap di tubuh bumi secara alami bisa menyembunyikan energinya. Aku sangat pintar, menggabungkan tubuh bumi dengan sayap dan mengendalikan tekanan yang dilepaskan, bertindak sebagai pejabat puncak. Binatang bertanduk emas dengan sayap dapat melepaskan lebih banyak kekuatan. Dengan begitu, manusia penguasa kaisar puncak menjadi sangat normal di sini. Bumam Luo Feng dengan sangat senang. Setelah itu, dia bertindak sesuai rencananya. Menjelajahi benua utama, binatang dan tubuh manusianya tidak akan pernah muncul secara bersamaan. Beberapa pertempuran diperuntukkan bagi tubuh buminya untuk dilatih, dan binatang buas itu tidak akan pernah mengungkapkan dirinya kecuali ada bahaya yang tak terduga muncul dengan sendirinya. Pertempuran ini baginya untuk bekerja pada penguasaan pedangnya dan mempelajari kebijakan bulan. Selama beberapa pertempuran lain, tubuh manusia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya, dan menggunakan binatang bertanduk emas dari awal dikombinasikan dengan sayap sahuh. Pertempuran ini terutama untuk mengumpulkan poin kontribusi. Bagaimanapun, efisiensi binatang buas dalam mengumpulkan poin jauh lebih tinggi. Ini adalah dua jenis pertempuran. Satu untuk pelatihan dan yang lainnya untuk poin. Luo Feng bersenang-senang di benua utama. Sudah setahun sejak pertempurannya dengan Wei Yi tingkat abadi. Ada enam pertempuran dan yang mana dia telah menemukan sepuluh tingkat abadi lainnya. Selama itu, ia menggunakan tubuh buminya untuk berperang tiga dari mereka dan tiga untuk binatang bertanduk emas. Dia membunuh total lima tingkat abadi dan tiga jenderal. Efisiensi sangat tinggi. Seorang pejabat rendah bahkan tidak layak bagiku untuk melatih kekuatan pedangku. Aku harus menemukan prajurit yang kuat, seperti pejabat tinggi untuk memberi aku tantangan yang baik. Luo Feng sangat bersemangat. Bertempur dengan banyak ras lain bersama dengan banyak teknik dan metode. Mereka memberinya kegembiraan dari perburuan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Luo Feng telah berada di benua utama Yanji selama tiga tahun saat ini. Dia telah menjalani tiga tahun yang sangat memuaskan, berjuang dan berlatih saat dia membaik. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mempelajari pertempuran, hukum dan kehadiran Dewa Buas, sambil mempelajari tekniknya dan sebagainya. Dia memiliki total lima belas pertempuran selama tiga tahun ini, menewaskan 22 tingkat abadi resmi dan sembilan belas jenderal. Dari yang delapan belas tingkat abadi dan tiga belas jenderal dibunuh oleh binatang bertanduk emas, sementara tubuh manusia hanya membunuh empat tingkat abadi dan sembilan jenderal. Dia mengandalkan sayap sawu untuk membunuh semua tingkat abadi. Ini membuat Luo Feng merasa bahwa dia masih sangat lemah. Meskipun kecepatan pemahamannya cepat, karena hanya berlatih selama beberapa ribu tahun, penguasa sektor wilayah primal lainnya tidak dapat memegang panas untuk efisiensinya. Namun, mereka yang telah dilatih selama satu juta tahun mendekati tingkat pemahamannya, mereka semua adalah standar tingkat resmi. Dan 23 teratas dekat dengan standar tingkat kaisar. Beberapa teratas memiliki tingkat pemahaman mencapai tingkat ke-18 dari jembatan surga. Namun, mereka semua masih sangat jauh dari level ke-D. Ketika pemahaman hukum semakin sulit, maka dia akan semakin terlatih. Truyan terjebak pada level ke-20, menghabiskan triliunan tahun, namun masih belum mampu melewati level 21. Level menjelang akhir jauh lebih sulit. Menerobos dari ke-18 ke ke-19 hampir sama dengan kesulitan tingkat pertama sampai ke-18, ditambahkan secara bersama-sama. Kesulitan bertambah saat itu tumbuh. Oleh karena itu, meskipun ke-18 ke-20 mungkin tampak pendek, hampir setiap generasi penguasa sektor daerah primal semua mencapai ke-18. Namun, untuk mencapai ke-20 mungkin butuh 10 juta era untuk mencapainya. Tiga tahun ini, Luo Feng telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Binatang bertanduk emas telah membunuh para tingkat abadi puncak. Meskipun hanya 2 dari 18 adalah tingkat abadi puncak, nama binatang itu telah menyebar luas. Setelah semua yang terjadi, banyak dari 18 adalah tingkat abadi level tinggi. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan seorang kaisar tingkat tinggi. Yang kuat jumlahnya banyak di benua utama, dengan ras yang tak terhitung jumlahnya, namun hanya ada lebih dari seribu kaisar. Masing-masing dari mereka memiliki reputasi sendiri. Binatang bertanduk emas selalu muncul sebagai binatang perak, dan karena serangan bersayapnya menakutkan, tentu saja ia mendapat julukan kaisar bersayap perak. Seperti untuk tubuh bumi, dia dianggap sebagai standar yang sangat normal di benua utama, tentu saja itu tidak menarik perhatian. Seudah sampai tahun keempat luofeng berada di benua utama, dan sementara itu dalam basis virtual robot otomatis. Chi Weka, di jalan-jalan, seorang pemuda otomat yang tinggi tiba-tiba berteriak. Senior, tubuhnya terutama perak, dan ada beberapa emas di bagian pinggang dan bahunya. Dari pandangan sekilas, itu tampak seperti pemuda otomat paduan tampan yang menundukkan kepalanya. Chi Weka, bagaimana kentunganmu dalam perang wilayah luar? Pemuda jangkung itu tersenyum dan bertanya, aku sudah menyelesaikan 51,2% dari misi master, aku saat ini berada di benua utama Yanji di medan perang ke-7. Ada banyak pejuang kuat lainnya di sini, efisiensi aku akan terus meningkat, membunuh lebih dari seribu level yang hampir resmi mungkin akan membantu aku mencapai tujuan. Pemuda tampan itu tersenyum, keras otomaton memiliki perbedaan yang sangat unik dari ras lain, karena masing-masing dari mereka dilahirkan sebagai AI hidup, sebagai AI hidup. Mereka dilahirkan untuk mengakui tuan mereka. Dalam kelompok ras, seorang ksatria secara alami akan membuat beberapa pejuang mengakui itu sebagai tuan mereka. Pemimpin yang kuat dari ras otomaton, yang sebanding dengan pemimpin kota kekacauan primal secara alami akan membuat beberapa ksatria mengenalinya sebagai tuan mereka. Proses-proses ini dilakukan jauh lebih awal, kecuali jika kekuatan mereka pada suatu hari melebihi kekuatan tuannya, hanya pada saat itulah majikan akan melepaskan ikatan, jika tidak mereka terikat oleh peran mereka selamanya. Seluruh ras otomat memiliki hirarki piramida ini. Satu master semesta mengendalikan sejumlah besar ksatria, dan para ksatria mengendalikan bahkan lebih banyak tingkat abadi. Mereka memiliki emosi, mereka bisa merasa marah, cemburu, bersemangat, bahagia, dan sebagainya. Namun, ikatan induk adalah sesuatu di dalam inti mereka. Saat tuan mereka diambil, mereka pasti akan mematuhinya, tanpa berpikir pengkhianatan. Meskipun mereka mungkin merasa iri dengan beberapa kawan lain, mereka akan tetap benar-benar setia kepada tuan mereka. Hirarki piramida menguasai semua. Ini adalah kelompok ras robot otomatis, tingkat keketatan yang pasti, tanpa satupun pikiran pengkhianatan. Ini adalah ras yang menakutkan, menyelesaikan 51,2 persen. Ciweka, kamu sungguh luar biasa. Tidak heran tuannya memanjakan kamu, pemuda jangkung itu tertawa aneh. Hutang aku kepada tuan, aku secara alami akan memberikan semua milik aku sebagai imbalan. Pemuda tampan tetap rendah hati, mempertahankan rasa hormatnya. Sangat bagus, pertahankan kerja bagus, cepat dan jadilah seorang kaisar. Ya senior, aku pasti akan bekerja keras dan belajar darimu. Pemuda tampan menunduk. Pemuda otomat jangkung menjawab, meninggalkan pemuda Ciweka setelahnya. Namun di dalam dia marah, bukankah dia hanya sebuah kapal lemah yang hidup, AI yang menemani tuan saat itu, memiliki pengalaman hidup atau mati dengan tuan. Sekarang dia hanya puncak resmi, namun tuannya lebih memanjakan dia daripada aku. Huff, jika tuan tidak banyak membantu kamu, bagaimana kamu bisa membunuh begitu banyak tingkat abadi, kamu membuatnya terdengar sangat mudah, menyelesaikan misi kamu setelah membunuh seribu atau lebih, mari kita berharap kamu akan mati di medan perang. Pemuda tampan itu melirik seniornya pergi, matanya bersinar dingin. Pengikut yang dikumpulkan tuannya, terutama para kaisar, mereka semua lebih kuat dariku, dan memberiku bimbingan. Tapi, sekelompok idiot, ketika aku mengalami situasi hidup atau mati dengan tuan, di mana kalian semua, kamu cemburu dengan hubungan aku dengan tuannya. Jika itu bukan karena aturan kelompok, memaksaku untuk menunjukkan rasa hormat kepada kawan-kawan tingkat yang lebih tinggi, aku bahkan tidak akan diganggu dengan kalian semua, Chiweika tidak puas di dalam dirinya. Dia memandang rendah kaisar-kaisar ini, tuan memperlakukannya seperti saudara, mengapa dia repot-repot dengan kaisar? Aku bisa bertemu tuannya dan melapor langsung kepadanya, bajingan-bajingan ini, mereka mungkin harus menunggu hanya untuk bertemu tuannya. Chiweika menggosok hidungnya dan melihat ke atas, menuju ke tempat tuannya. Dunia virtual yang diciptakan oleh kelompok ras robot dapat menyebar, dalam wilayah bintang. Karenanya, setiap dari ratusan wilayah yang dimiliki ras, mereka masing-masing memiliki satu dunia virtual. Meskipun mereka tersebar di berbagai daerah, semua orang dapat berkomunikasi dengan pangkalan utama. Dengan itu sebagai koordinator utama, tentu saja, ini semua sangat rumit. Dan prajurit otomat normal tidak memiliki hak untuk masuk. Chiweika, melalui dunia virtual khusus yang didirikan di perang wilayah luar oleh ras otomaton, dia bisa menggunakan kesadarannya untuk memasuki pangkalan utama. Hanya dengan begitu ia bisa berkomunikasi dengan tuannya. Basis utama virtual otomat disebut dunia indigo. Sementara itu, terlihat sebuah kapal piramida terbang di udara di atas benua utama Yanji. Pemuda otomat yang mengenakan baju zamrut hijau membuka matanya dan tersenyum, Tuhan memperlakukan aku dengan baik. Aku hanya perlu menyelesaikan 80% dari misi baginya untuk memberi aku harta. Jika senior yang cemburu lainnya tahu tentang ini, mereka mungkin akan marah. Namun, lalu bagaimana? Meskipun dalam hal kekuatan saja, aku tidak bisa menyamai mereka. Namun dalam pertempuran yang sebenarnya, kelompok ras otomat kita dikenal karena penggunaan harta dan metode. Dengan banyak harta dan kartu as yang diberikan tuannya padaku, aku bahkan bisa berurusan dengan Kaisar. Jika dipaksa ke sudut, aku bahkan bisa membahayakan Kaisar Puncak. Chiweika begitu percaya diri. Karena dia telah membunuh banyak pejabat selama beberapa tahun terakhir ini, dia secara alami membentuk rasa percaya diri dari pengalamannya. Tuan sektor manusia ini, memindai perangkat, tampilkan segera. Perintah Chiweika, segera, dia bisa melihat gambar 3D diproyeksikan, dan di dalamnya ada penguasa sektor manusia lapis baja hitam yang duduk di sana bersila. Manusia tuan sektor, benua utama Yanji sebenarnya memiliki manusia penguasa sektor. Dia menggosok hidung paduannya, mengerutkan kening. Perangkat pemindaiannya cukup canggih, bahkan hanya pejabat puncak dari ras kita yang akan memiliki perangkat seperti itu. Jika itu adalah ras lain, biasanya hanya Kaisar yang akan memilikinya. Seorang manusia penguasa sektor yang lemah sebenarnya memiliki perangkat canggih seperti itu. Untunglah, perangkat aku yang telah diberikan kepada aku dari tuan aku. Ini jauh lebih maju daripada Kaisar dari ras otomat kami. Chiweika menamparkan kursi aloinya, berdiri, Pejuang ini masih berlatih, dia belum mendeteksi aku, latar belakangnya pasti sangat besar. Dia mungkin memiliki harta manusia khusus padanya, dan dia mungkin sangat jenius dalam kemanusiaan. Bahkan jika bukan itu masalahnya, latar belakangnya saja pasti besar. Namun semakin besar semakin baik, itu berarti kekayaannya akan semakin mengejutkan. Semakin jenius dia, semakin tinggi poin kontribusi. Matanya berkilau, prajurit ras lain tidak peduli dengan latar belakang mereka sama sekali. Lebih dekat, aku ingin membunuh penguasa sektor manusia ini, perintah Chiweika. Kapal piramida murah itu segera menuju ke tempat Luofeng berlatih. Ada pepatah, berjalan di sepanjang sungai untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin sepatu tidak basah. Luofeng mengandalkan perangkat pemindaiannya untuk bertarung dengan siapapun yang dia inginkan selama 3 tahun terakhir ini, mengganggu siapapun yang tidak ingin dia lawan. Namun, ketika perangkat musuh lebih maju daripada miliknya, kekuatan itu secara alami menjadi milik musuh. Pada saat ini, Luofeng bahkan tidak tahu tentang bahaya, dan sebagian dari kesadarannya ada di alam semesta virtual. Saat ini di dunia maya, di Gung Naga Hitam, Teluk Dintang Sembilan, di dalam kediamannya, di dalam olah film pribadi. Luofeng dan Susin sedang menikilometrati menonton bioskop. Hanya ada mereka berdua, ini jauh lebih baik daripada bioskop di bumi. Kata Susin lembut, Luofeng memegang tangan istrinya dan tersenyum, para jenius alam semesta menciptakan film, apakah itu alur cerita atau efek virtual dan lain-lain, semuanya jauh lebih menarik. Secara alami itu memberikan pengalaman yang lebih mendebarkan. Pasangan itu mengobrol dengan lembut sambil menonton. Inilah cara mereka mempertahankan hubungan mereka. Hem, ekspresi Luofeng tiba-tiba berubah. Ada apa? Susin terkejut. Maafkan istriku. Luofeng tersenyum meminta maaf dan menghilang, kembali kekenyataan. Dia telah menghadapi situasi berbahaya. Susin tiba-tiba berdiri, gugup. Dia tahu Luofeng berada di perang wilayah luar, tentu saja dia sangat khawatir. Benua utama Yanji, di dalam istana bawah tanah kuno. Dinding istana ini memiliki gambar pengorbanan kuno, dan mereka memiliki riak hukum yang samar. Lebih dari triliunan tahun, mereka belum sepenuhnya dihancurkan. Luofeng terkejut ketika dia pertama kali melihat mereka. Siapa yang tahu bentuk kehidupan yang tinggal di sini tak terhitung tahun yang lalu. Dia duduk bersila di istana. Mendadak, sembilan pilar cahaya secara bersamaan menembus lapisan batu tebal, menghantam istana secara langsung. Kekuatan brutal dari laser langsung memecahkan bagian istana, bahkan ruang di sekitarnya robek ketika sejumlah besar puing-puing berterbangan. Luofeng hanya terbangun ketika sembilan pilar dipukul. Tidak baik, seketika baju besi hitam membentang di atas tubuhnya, melindungi seluruh tubuhnya saat dia dengan cepat mengangkat perisai dewa binatang. Sinar cahaya yang kuat menyapu Luofeng saat menerobos istana. Kekuatan laser sudah berkurang setengah setelah menembus lapisan batu. Serangan pertama adalah pada perisai dewa binatang Luofeng, memungkinkannya untuk menghindar tepat waktu. Kegelapan pun terjadi, istana bawah tanah hancur. Luofeng terbang mundur juga. Dari mana itu, Luofeng segera menyesuaikan diri dan terbang melalui ruang yang robek. Dia menembus gua-gua yang dalam dan muncul dari gua. Dia mendongak dan terkejut. Di semua arah, ada total sembilan kapal piramida. Jelas dari posisi mereka bahwa sembilan sinar laser ditembakkan dari sembilan kapal ini. Kapal otomaton, Luofeng mengerutkan kening. Kapal otomat, Babata, bisakah alat pemindai mendeteksi sembilan kapal ini? Luofeng, pemindai tidak dapat menentukan target. Mereka mungkin benar-benar menutupnya. Musuh memiliki pemindai yang lebih maju daripada kita. Babata berkomunikasi kembali secara mental. Seseorang dengan perangkat yang lebih maju daripada kita. Luofeng, kamu harus sangat berhati-hati. Kekuatannya sangat mungkin tingkat kaisar. Luofeng sangat tenang. Luofeng bisa tahu dari hambatan energi permukaan sembilan kapal piramida bahwa masing-masing dari mereka jauh lebih mahal daripada kapal planet Yunmo-nya. Dari mana asalnya, Luofeng terkejut. Hanya sembilan kapal ini semua lebih baik daripada kapal planet Yunmo aku. Dari perasaan itu, penghalang energi sangat kuat. Mungkin hanya jika aku membiarkan binatang bertanduk emas itu keluar, aku bisa membahayakan sembilan kapal tersebut. Prajurit yang kuat. Seorang pejuang sejati yang kuat dari ras otomat. Ini bukan prajurit otomat yang sama yang mengejar harta yang sama seperti Hu Yanbo, yang mati pada saat itu hanya pada tingkat jenderal. Dia tidak sekuat itu, dan kapalnya hanya kelas E puncak. Bagaimana bisa dibandingkan dengan prajurit ini yang bisa dengan mudah mengayunkan sembilan kapal piramida yang sangat mahal. Bajingan, aku tidak bisa menemukan jejaknya. Luofeng khawatir. Ini adalah pertama kalinya, dia memiliki rasa memiliki lawan dengan perangkat pemindaian yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Dia selalu bermain-main dengan lawan lainnya sebelumnya, bertarung dan melarikan diri seperti yang dia inginkan. Sekarang kekuatan itu sepenuhnya berada di tangan musuh. Luofeng berhenti sejenak selama 0,01 detik di udara sebelum dengan cepat melarikan diri. Pang kecil, mencoba melarikan diri. Hahaha, bermain-main dengan penguasa sektor manusia yang berani datang ke benua utama sungguh menyenangkan. Jutaan kilometer jauhnya dari Luofeng, Chi Weika menyaksikan pemandangan di ruang kendali dengan penuh minat. Ketika Luofeng mencoba melarikan diri, dia langsung memerintahkan, Serang. Sembilan kapal yang tidak aktif tiba-tiba bergemuruh dan bagian bawahnya terbuka, dan memperlihatkan pintu kabin selebar beberapa ratus meter. Hampir seperti belalang terbang keluar, robot otomat hitam melesat seperti kilat. Sembilan kapal secara bersamaan menembakkan robot hitam dalam jumlah besar. Secara teoritis, kesembilan kapal ini tingginya 1.800 meter, dan dengan mesin di dalam kapal, itu tidak dapat memuat terlalu banyak robot. Namun, pada saat ini, mereka terbang terus-menerus. Hampir dalam sekejap mata, lebih dari 1 juta robot hitam telah terbang keluar dari setiap kapal. Sembilan juta, melihat sembilan arah, kabur robot hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Luo Feng tertegun, semua robot ini tingginya 10 meter, dan benar-benar hitam. Mereka membawa kapak, pisau dan lain-lain di punggung mereka, segala macam senjata. Dari mana asal orang ini, ini terlalu absurd. 9 juta robot kelas F-9, dan semua dari mereka benar-benar terbuat dari esensi bebek hitam F-9 tingkat logam. Sekalipun biayanya hemat, masing-masing masih terbuat dari begitu banyak logam, satu saja harus bernilai 10 elemen campuran. 9 juta akan menjadi 90 juta elemen campuran. Menghabiskan banyak uang untuk membeli lautan robot, ini terlalu boros. Dari mana asal orang ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa pedang tajam bekerja lebih baik. Demikian pula, 90 juta elemen campuran yang bernilai lebih baik dihabiskan untuk harta atau senjata berharga. Tapi untuk 90 juta robot, benar-benar mengendalikan masing-masing dengan presisi, biasanya 1 juta adalah batasnya, dan lagi pasti akan sia-sia. Kemudian, 9 kapal yang menembakkan 1 juta robot F-9 masing-masing, yang paling dekat dengan Luofeng memiliki robot-robotnya secara bersamaan mengumpulkan energi di dalam dada mereka. 1 juta balok cahaya menembaki Luofeng, mereka membentuk pilar cahaya berdiameter 100 meter. So, Luofeng memegang perisai dewa binatang dan dengan cepat mengelak. 9 kapal bergantian mengumpulkan energi dan menyerang bergantian. Saat jarak semakin dekat, dari serangan ketiga, Luofeng tidak dapat mengelak tidak peduli seberapa cepat dia. Dia hanya bisa mengandalkan perisai dewa binatang dan baju zirah prajuritnya untuk bertahan, menghalangi serangan yang menakutkan. Luofeng segera melepaskan teknik gerakannya, terbang lurus ke arah sekelompok robot. Namun robot-robot itu tersebar secara bersamaan. 8 tentara lainnya menekan dengan erat. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, kesembilan kelompok mempertahankan jarak yang sesuai. Dengan cara apapun dia melarikan diri, tentara di sana akan bubar dan yang lainnya akan mendekat. Karena itu, Luofeng terjebak. Ini terlalu vulgar, gumam Luofeng yang agak sedikit khawatir. Jarak antara dia dan pasukan, memungkinkan mereka untuk menembaknya berulang kali. Kemudian, dia sebenarnya secara berturut-turut memblokir 20 serangan energiku. Setiap dari mereka mirip dengan ledakan penuh dari pejabat puncak. Chi Weka, yang mengendalikan robot dari kejauhan tercengang, manusia penguasa sektor ini tentu saja tidak biasa. Perisai yang dia gunakan untuk menangkis seranganku benar-benar tidak rusak, itu bahkan menyebarkan sejumlah besar kekuatan, hehehe. Mulailah tiga serangan gabungan tentara. Chi Weka memerintahkan dengan santai. Ketika sembilan pasukan mulai mengelilingi Luofeng, mereka menyerang satu persatu secara bergantian. Luofeng tidak dapat melarikan diri dan terjebak. Setelah menahan 20 serangan, sembilan pasukan mulai menggabungkan tiga pasukan bersama dan menyerang. Kekuatan serangan itu terlalu besar, sebenarnya ini mungkin adalah batas dari sembilan pasukan. Bagaimanapun mereka semua berada di posisi yang berbeda, mereka hanya bisa paling banyak mengumpulkan tiga pasukan untuk menyerang sekaligus. Namun, Luofeng sekali lagi bertahan dari serangan. Picu energi, simulasi api, formasi perangkap. Chi Weka memerintahkan lagi. Bahkan seorang abadi puncak sejati akan terjebak, apalagi pejuang ini. Memboroskan begitu banyak energi aku, kamu harus bangga. Robot otomat bodoh yang awalnya tak terhitung jumlahnya langsung menyala dengan cahaya merah mencolok. Energi kuat dari 90 juta robot membuat perubahan ekspresi Luofeng. Ini, energi yang sangat kuat. Ini bukan gumpalan logam yang murah, dan inti energinya sangat maju. Hanya satu dari mereka saja yang bernilai beberapa ratus elemen campuran. Secara keseluruhan, ini akan menjadi, setidaknya beberapa miliar elemen campuran. Luofeng tertegun, melewati domain Tuan Tanah Wilayah Langit sebelumnya dan mendapatkan 3 miliar poin sebagai hadiah, dia pikir sudah sangat mengesankan. Namun adegan di depannya, 90 juta robot kelas F9, dan masing-masing robot itu sangat maju, dan itu bukan sekadar gumpalan logam. Sama seperti ketika dia berada di tim Taiwo dan Poison, diserang oleh prajurit otomat sebelumnya. Musuh hanya menggunakan robot yang memiliki inti sederhana yang mengandalkan neraka petir untuk mendapatkan energi. Dibandingkan dengan 90 juta ini, mereka menyedihkan. Menghabiskan miliaran elemen campuran dengan begitu mudah. Luofeng tertegun, dia mengerti juga, karena dia menuangkan begitu banyak kekayaan ke dalamnya, 9 pasukan ini pasti memiliki lebih dari serangan gabungan sederhana. 900 robot dibakar dengan api di permukaannya. Hua, mereka berkumpul sebagai satu, mereka semua mengacungkan senjata dari belakang mereka, baik itu kapak, pedang, dan lain-lain. Tiba-tiba satu tentara dari ke-9 memiliki robot-robotnya semua langsung menuju Luofeng dengan senjata mereka. Energi api melewati bilah mereka dan dengan cepat membentuk sinar merah besar, dan bergegas ke arah Luofeng. Satu juta cahaya merah berkumpul menjadi satu, menembak dari segala arah, membentuk struktur seperti jaring, membentang di sekitar Luofeng. Mengerikan, Luofeng bergidik dalam, jelas merasakan jaring lampu merah yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dia tidak bisa menandingi kekuatannya. Jika dia melawan, dia akan terjebak dan tidak akan bisa melarikan diri, inilah yang dia rasakan. Kemudian Luofeng menghilang, dan seketika seekor binatang besar bersayap perak muncul di udara, tekanan mengerikan yang muncul di seluruh ruangan. Adegan ini menyebabkan Chiweika yang jauh mengubah ekspresinya, kaisar sayap perak. Manusia penguasa sektor ini sebenarnya adalah robot yang dikendalikan oleh kaisar sayap perak. Atau apakah kaisar ini adalah pelindungnya? Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akurksanel. Semoga semuanya dimudahkan resekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.